Halo, gue Deva Selamat datang di edisi pertama dari vlog gue dan keluarga Untuk edisi pertama ini Karena sekarang lagi musimnya WFH, work from home Dan karena pandemik ini kita sering banyak di rumah Jadi istri gue lebih sering masak dan bikin kue Masak udah tiap hari memang, cuma bikin kue ini jadi lebih sering Makannya itu kemarin gue beliin Beli apa kemarin, Man? Beli apa ya? Oh iya, kemarin beli ini, mixer sama Apa satu lagi? Oven Oh iya, sama oven Jadi biar dia lebih sering bikin kuenya di rumah Mari kita lihat Proses bikin kue apa, Man? Apa ini? Carbone cake Nah itulah kepadanya Iya Oke, kita sekarang udah di dapur rumah gue Belakang udah kelihatan istri Lagi siap-siap Dan ini si.. Eh ngapain kamu? Eh, Yuna ngapain? Dia juga mau ikut Oh dia mau ikutan Oke Iya Mari bikin kue Oh itu mixer baru Mixer baru Hehehe Lagi pake Iya Cintai produk dalam negeri Mas Fion Eh kita masukin dulu Oh masukin Oke bentar Tiga butir telur Jadi sebenarnya ini kita bikin setengah resep Setengah resep itu harusnya dua setengah butir Karena kita pake kelurang micu Jadi kita masukin yang Oke Telur udah masuk Tiga butir Terus Apa lagi? Kita ayak Semua yang Semua yang Diayak dulu Oke Semua yang Bubuk-bubuk ini kita ayak Atau maizena Iya Atau maizena Terus kita masukin juga Susu bubuknya Susu bubuk Mereka apa ini? Susu bubuk yang inisialnya D itu loh Oh Deva gitu ya Hahaha Ini udah selesai Udah masuk Oke Halus ya Halus Ini gula kapan dimasuk? Ini sekarang kita masukin juga Ini gampang banget Biasanya kan kalo bikin kue itu Gula sama telurnya dua Eh bentar Tadi kue apa tadi? Ini marble cake Marble cake Oh Jadi ini semuanya masuk Oke Marble cake namanya Nak, nak suka marble cake nak? Oh pasti dong SP Apaan tuh? SP Oh SP Emulsifier Atesan Pena SP terus pas kuliah ya Oke Nah jadi ini Larutan tadi minyak sama butter Belakangan Oh minyak sama butter Ini Ya mari kita coba Mixer baru apakah nyala? Oh nyala Wah Memangannya gitu Anak bunyinya Wah Rusak Garansian kan Waduh Kemarin lupa minta cap garansi pula Ya Ya Cuma sebelahnya nyala Ini sebelahnya lagi ga mau muter Waduh Oh ga nyolok Oh Pantesan Ya 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 Oh Enggak mau gendong Aduh Ini susah Hehehe 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 Bisa mam? Oke Belumnya lebih convenient gini aja langsung deh Ini sambil mengganggu kita nyalain dulu ovennya Oh ovennya nyalain Ovennya nyalain Ovennya kebarut 175-480 kira-kira Suhunya Kita nyalain dulu kira-kira 10 menit Jadi supaya pas selesai ngaduk-ngaduk ini Dia juga udah panas di dalam Oh Oke 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 Nyalain Oke Ini karena sistemnya aduk jadi satu Jadi kita harus pastikan semuanya Tercampur rata Kita kocoknya sampai Mengembang Berjejak Sambil menunggu istri di belakang lagi Ya mengaduk Mengalpalah itu Oke Mister Gimana puasa kalian? Si Oke Gantai ya Nah ini udah hari berapa puasa? Tunggu lagi Ini tanggal 13 Mungkin udah tinggal Udah setengah jalan kita puasa ya Semoga selalu Tetap lancar puasanya Yuna Yuna Seji Halo 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 Hai Yuna Hai Oh Yuna udah bawa centong Mau apa? Mau apa? Nasi Ya 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 Suk Suk Oh ya Ya di rumah saya Kak ada saya Istri dan anak saya Yuna Tapi kita ada satu Penghuni satu lagi nih Si Ucrif ini Satu ini Selalu ngintin terus Ya Perkenalkan Vilo Halo Vilo Eh Vilo Halo Vilo Halo Ya ini dia Si Ucrif satu ini Pasti kemana-mana ikut Wuhuhu gitu Loh Vila 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 Iya Makain Terus Oh minyak sama butter tadi ya Ya minyak sama butter tadi dimasukkan terakhir itu apa dulu? oven butternya tuh cairnya jangan sampai mendidih pokoknya terus kita aduk aja aduknya pakai spatula aja gausah pakai mixer kalau gagal ya resiko suami lah harus mau makan yang gagal hahaha 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 katanya gini bagian adonannya kita pindah ke mangkok sebelah untuk apa? untuk apa coba? untuk kita kasih pasta itu pewarna apa? ini bukan pewarnai namanya pasta pasta esens kalau pewarna kan ga ada rasanya kalau esens ada rasanya gitu mas rasa apa? stroberri wanginya ada wangi stroberri nih iya jadi bukan sekedar pewarna ya pergantian yang yang polos dulu terus oh layer ya? dilapis-lapis gitu ini berlapis-lapis eh iya sayang ga bisa lihat namanya kan lagi tuang ini ga bisa sayang aduh aduh sedih aduh yellow like the sun lalalala yellow like lemon lalalala yellow like apa lagi? banana lalalala yellow like cancer lalalala lalalala oke terus atasnya tuh kita suruh-suruh gini biar dia ada motif cantik oh bikin motif ya? iya atau motif bunga itu? ini mau bawa aja sih asal-asalan abstrak kita masukin ini berapa tadi? 170 derajat celcius ya? 175 dipanggang berapa lama? sebenernya tidak untuk oven masing-masing kita coba dulu di 45 menit ya ya kalo langus kan tetap harus dimakan dong iya sih mana? hehehe oke sambil menunggu itu adonan dipanggang sekitar 45 menit kita keluar dulu ini sekarang udah di depan rumah gue di Bali ya gue istri dan keluarga ini di Bali ini sekitar 100 tahun kami pindah itu Agustus tahun lalu ya bentar lagi deh satu tahun ya karena pandemik ini jadi gak bisa kemana-mana Bali ya sepi Bali sepi kalo jam segini ini ini sekitar jam berapa sekarang di Bali sekitar sekarang ini 17.49 ini harusnya rumah kita ini daerah Ungasan dekat pantai harusnya sih banyak suara motor ya kalo jam biasa itu bander suruh motor bule jalan gitu pantai udah keliatan ngembang tuh he? iya baunya enak gak? oke kayaknya lumayan nih gak gak gagal tapi mari kita saksikan nanti udah nih kayaknya sudah matang wah udah matang nih udah nih matang berarti kurang dari 45 menit ya? iya 30 menit cuma eh 45 menit kurang 10 iya 35 menit gosong ya nak gosong eh eh nanas nanas iya 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 belakangnya gosong eh oh enggak ya enggak gosong ya enggak gosong enggak gosong waw waw iya 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 yuk potong 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 moment of truth potong potong ini kan dilap dulu oke kita potong kalau banyak-banyak ntar enggak harus enggak satu nih si utrit wila iya mau mau iya iya nih kita ambil wuuu bagus ya dalamnya pink tuh kane pink 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 iya 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 ambil wah ambil wah ambil kue ini deh tadi nih hehehe ya cukup berhasil oh ya ya oke berhasil juga tata iya selamat ibu ee iya iya oke kalau udah buka jam buka pulasa mari kita coba mana tadi cakenya mau ini marble cake ala istri saya enak gak nih enak dong enak enak gak enak gak enak enak kamu minta yang daddy oke oke enak kan objektif ya hehehe enggak terlalu manis pas sebenarnya ya dan crunchy-crunchy crush di atas sama bawahnya crunchy itu enak keluarnya ada crunchynya terus bawahnya ya hmm ya gak rugi lah saya spend money beli mixer sama oven hmm oke oke kalau ini kita beliin loyang ya yang banyak waduh loyang hehehe oke nah ntar tulang dulu oke bagi kalian yang mau coba resep tadi ee ispir saya udah bikin di bawah di deskripsi ee resepnya jadi kalian bisa coba di rumah gampang kok ternyata lihat aja video ini enak gak enak 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 terima kasih bagi kalian yang udah nonton video kami ini mau ditelan dulu dong apa? ditelan dulu dong ditelan apaan? ditelan dulu oh iya ditelan dulu nah namanya juga buka kuasa ya tandar aja terima kasih bagi kalian yang udah nonton video pertama kami ini ee bakalan sering gue bikin vlog-vlog kayak gini ya sehari-hari mungkin ee tentang Bali keadaan di Bali kayak gimana hidup di Bali itu kayak gimana sehariannya ee sampai ya tempat wisata mungkin ya gue sering jalan-jalan juga ee ee sekian dulu terima kasih ee semoga kalian terhibur dan informatif bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax